Halo teman-teman kembali lagi bersama saya AragonSM Oke di video kali ini kita lanjut lagi ya Untuk menyelesaikan quest yang ada di penjara Meropide ini teman-teman Yang ada disini ya Nah untuk membuka area Fortress of Meropide ini Kalian wajib menyelesaikan quest komedi yang belum selesai ya teman-teman Main questnya sampai si NPC Caterpillar nya itu Dan juga si Lanoir berhasil bebas ya teman-teman dari penjara ini Nah sampai area ini sudah kebuka kan sudah lewat nih Ada lagi questnya si Caterpillar dan si Lanoir itu Mereka bebas dari area sini teman-teman Baru kalian bisa menyelesaikan quest-quest yang ada di bawah penjara ini ya Nah pertama kita ke sini dulu ya Ke lokasi yang pertama Nah kalian teleport aja ke sini nih Dari sini teleportnya Nanti turun Nah dari situ kalian turun aja ke bawah sini Tinggal jalan aja ke sini nih Oke Ini dia Si Alphard ya Nama NPC nya teman-teman Lalu beli sesuatu Kita beli sebuah buku yaitu Seni Negosiasi Nama bukunya teman-teman Kita beli Set Oke otomatis akan trigger sesuatu ya Nah ini Kita lanjut lagi Bicara dengan Paimon Setelah itu kita bicara dengan Mongland ya Oke kita ikuti saja Nah untuk menyelesaikan questnya ini Kalian harus menunggu reset daily Di waktu relapse ya teman-teman Baru kalian bisa menyelesaikan lagi questnya ya Oke nah ini dia Kita ngomong sama si NPC ini Mongland nya Oke maka kalian akan mendapatkan achievementnya ya teman-teman Dan questnya juga selesai ya Nah kita lanjut quest dunia yang kedua Nah berhubung dekat ya disini ya Disini kalian tuh tinggal sebenarnya Tinggal bicara aja dengan si Bran ya teman-teman Ini nih sebenarnya bukan kategori quest dunia ya Melainkan Hanya untuk mendapatkan achievement Kalau kalian beruntung mendapatkan makanan yang enak ya Nah ini dia nama NPC nya si Bran Oke kalian tinggal bicara aja Nah kalian bicara itu dia bisa di reset teman-teman waktunya Resetnya itu berdasarkan relapse kalian ya teman-teman Jadi setiap hari kalian bisa Mencari sampai dapat makanan yang beruntung ya Gitu ya teman-teman intinya Kalau kurang beruntung kalian ulangi lagi Nah ini dia makanan gratis Oke Mana tuh Coba kita lihat dulu buku tadi Buku tadi mana ya Art negotiation Nah ini dia Item buku Art negotiation Dan yang ini adalah Makanan kita teman-teman Kalau gratis Atau kita lihat dapat apa Oke Selip keberuntungan Kita dapat stick teman-teman Oke Ya cukup simple Cuma seperti itu aja ya teman-teman ya Kita lanjut lagi Ke quest dunia yang ketiga Dia ada di depan sana teman-teman Nah jalan aja ke depan tuh Nanti ada sebuah Tanda seru biru Karena tinggal bicara aja sama NPC-nya Ini dia Galvaret ya namanya Oke disini kita tinggal pakai aja tuh Kita aktifkan saja Alatnya Terus kita Tulisannya Oke Gara tandanya berarti kita kesini Set Nah itu dia Kita baca Oke Nah disitu kita temukan pelaku grafitinya Dia ada di atas Berarti kita naik lip Nah kita naik aja ke atas Mencari si pelakunya ya Oke sudah itu Kita sudah sampai Tinggal kita cari lagi Tuh Mana pelakunya Dia di depan ya Oh kita masuk ke dalam sini nih teman-teman Kita kesini Kita kesini ya Ada apa disini Nah ini dia Lainnya senamanya Setelah itu kita bicara lagi dengan Galvaret ya Oke dan questnya pun akan selesai ya teman-teman Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi dan kalian tuh akan Pasti setiap kalian misalkan questnya itu Kalian akan mendapatkan kupon ya teman-teman Kupon mata uangnya Seperti itu Nah ini dia ya namanya ya Kupon khusus ya Digunakan sewaktu penyelidikan Oke kita lanjut lagi Untuk lokasi yang berikutnya Teman-teman Oke untuk quest berikutnya Kita ke ini nih Otak dan otot teman-teman Masih di tempat ini Kita naik ya kesini Nah karena tempatnya masih Searah Hancurkan kotak kayu Dan ambil peralatan pertunjukan Oke Disini Hancurkan Nah ini Buang kor Oke Nah ini juga Ini kita ambil Oh ini cuma cadangan senjata Oke selesai Oke bicara dengan Roy Samov ya Nah sebenernya quest otot dan otak ini Teman-teman Sebelumnya saya sempat Sudah triggered ya questnya Sebentar Nah nanti dia tuh questnya itu Ada disini teman-teman Pertama-tama kalian tentu Nanti bicara dengan si NPC Genevieve ya Dengan dua kawan Dengan satu lagi kawannya Nanti kalian akan melawan Seorang penjaga teman-teman Nanti dia disini Dia ada penjaganya Setelah kalian bicara dengan NPC Genevieve nya Nanti kalian akan bicara dengan Si penjaga yang disini Setelah itu Kalian akan berduel Dengan penjaga itu ya Di bawah ring ini teman-teman Nah setelah itu Baru kalian nanti akan Masuk ke progress yang sama Seperti saya Seperti ini ya Nah ini Tempat ring tinjunya nih Roy Samov nya disini nih Nah itu dia Roy Samov ya Namanya teman-teman Nice Menang gak kita ya Oke tinggal kita pergi ke Rip Erosion Teman-teman ya Oke disitu Berarti kita lewat sini Dan jalan aja ke depan Teman-teman Nah disitu ya jalan ya Oke tinggal kita ke depan Kita bercepat aja Dan ya Kita sudah sampai ke situ ya Nah ini dia Oke Dan kita kembali lagi ya Ke tempat ring tadi Teman-teman Dan kita menang ya Teman-teman Yeay Oke setelah itu Kita pergi ke zona produksi Di bawah ya Oke kita turun lip lagi Teman-teman Cukup panjang juga ya Quest dunianya ini ya Oke kita tinggal kemana nih Ke sana ya Ke depan aja berarti Oke Mana nih Tiba di area quest Oke kita ambil Energi baloknya Kita pukul Ini juga teman-teman Nah seperti itu Tinggal kita ke Bicara dengan Rau C-Mob ya teman-teman ya Oke dan kita akan Mendapatkan Achieve-nya teman-teman Dan juga mendapatkan Trophy Frontal-nya ya Mana Trophy-nya Nah ini dia Oke Trophy Frontal Frankration ya Oke setelah itu Kita lanjut lagi Ke quest dunia Yang selanjutnya Teman-teman Oke quest dunia berikutnya Kalian tinggal Teleport aja Kesini teman-teman Nah yang disini ya Nanti ada sebuah NPC Nah ini dia Nama NPC-nya Oke kita deketin aja Namanya adalah December Teman-teman NPC-nya ya Oke tinggal kita Kalahkan Ponte Mar Aberant ya Yang ada di bawah ya Nah disini Di area sini Tinggal teleport aja Oke tinggal kita Jalan aja ke depan tuh Tinggal kita kalahin aja Teman-teman Oke setelah kalian Mengalahkannya Kita lapor kembali Kepada Si Maupoil ya Mana dia Nah itu dia Oke maka questnya Selesai ya teman-teman Dan lokasi terakhir Dapat kita Kupon khusus lagi Adalah disini nih Kita teleport aja Kesini Ini yang terakhir ini Bukan quest dunia Teman-teman Yang melakukan Secret achievement ya Yang dimana Kalian tuh wajib Menyesalkan quest Otot dan otak Otot dan otak dulu Sampai mendapatkan Cangkir ini ya Nih Cangkir ini Untuk kalian refill ya Setelah itu Kita ponta Menyegarkan Kita buat Set Nah kita Minum ya Si ini Ke Pakai Sampai dia menjadi Trophy Frankelsen penuh ya Teman-teman Kita pakai Kesini nih Nah maka akan Dapat achievement Teman-teman Oke kita refill lagi Kalau gak salah Sebanyak berapa ya Antara 10 Sampai 15 Ya teman-teman Akan saya Percepat aja videonya Kalian bisa ulangi ya Sampai mendapatkan Achievement Oke Ini Replay lagi Pun Nah kalian akan mendapatkan achievement ya teman-teman Rupanya dia sebanyak 12 kali ya Coba ini Kita coba ke 15 Apa masih dapat atau enggak 12 13 Nah kita dapat ya Kita dapat lagi The final achievement teman-teman Oke berarti sebanyak 14 kali ya teman-teman Kalian akan mendapatkan sebuah achievement Dan ini kayaknya bisa di-refill terus dia minumannya ya Trophy ponta nya Dan kita akan mendapatkan banyak achievement teman-teman Lumayan untuk menambah achievement kita ya Oke mungkin itu saja video dari saya tentang quest dunia dan Sebuah secret yang ada di penjara meropide ya teman-teman ya Semoga membantu untuk kalian semua Guide dari saya teman-teman Semua quest dunianya dan semua yang ada Rahasianya yang ada di bagian penjara si meropide ini ya Kalau kalian suka dengan guide saya Kalian bisa bantu saya teman-teman Dengan cara subscribe ya channel saya Supertrust Dan bantu saya untuk mencapai 1000 subscribe Dan jangan lupa kalian kasih komentar di bawah dan juga like ya di bawah ya Oke mungkin itu saja Kita akan bertemu lagi di next video ya teman-teman Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati